Tadi kamera sudah, sekarang kita bahas pencahayaan alaminya. Kita bisa ke Vray Asset Editor. Kemudian kita perlu nyalakan material override-nya. Jadi fungsinya apa? Jadi materialnya itu akan di override dengan warna ini. Kita pakai warnanya ini, yang ini. Jadi warnanya nanti pasti render akan abu-abu. Ini contohnya ya. Oops, sorry. Jadi untuk yang kaca, kita harus matikan material override-nya supaya ada cahaya masuk. Nih, kita matikan centangnya. Kalau nggak, kayak tadi tuh. Gelap. Karena nggak ada cahaya masuk. Kita coba lagi ya. Ini sekian saya atur lagi ya. Tadi ke reset kameranya. Nah, udah bener ya nih. Jadi, cahaya bisa masuk. Berarti kaca sama hoarding-nya ini mesti kita matikan centang override-nya. Supaya nggak jadi warna putih. Kenapa sih materialnya harus di override? Karena kita ini kan mau ngetur pencahayaan nih. Kalau misalnya nggak di override, materialnya itu kan beda-beda. Pantulannya itu macam-macam ya. Ada yang marble kan. Ada yang wallpaper. Ada yang kayu. Nah, pasti itu akan mempengaruhi pencahayaan. Dengan kita pakai material override, materialnya kan bakal sama semua. Jadi pencahayaan yang dihasilkan, pantulannya bakal sama. Kayak gitu ya. Oke, kita udah bisa mulai setting sun-nya. Di sini ya. Yang pertama akan saya setting itu adalah size multiplier-nya nih. Jadi size multiplier ini menentukan tebal tipisnya bayangan. Dalam arti kalau makin ke kanan, maka bakal makin blur nih pinggiran-pinggiran cahayanya. Tuh. Makin ke kiri, dia makin tajam. Ini tergantung juga dari kalian ini tuh. Mau view siang, malam, sore, itu beda-beda semua tuh size multiplier-nya. Kalau untuk siang, biasanya sih 2-3 untuk cukup ya. Karena kan cahaya itu masih masuk ke dalam nih. Jadi blur-nya dikit. Cuma kalau sore mungkin bisa di 5. Biar lebih blur nih. Kita coba contoh dari render ya. Coba kita ganti jadi 8. Coba kalian lihat bedanya ya. Yang kanan ini kalau tadi multiplier-nya 2. Yang kiri ini kalau multiplier-nya ini 8. Kalian bisa lihat yang ini lebih tegas ya bayangannya. Kalau yang kiri lebih blur nih bayangannya nih. Biasanya yang blur seperti ini tuh pas keadaan sore hari karena cahayanya nggak masuk banyak ke ruangan. Kalau misalkan siang hari biasanya yang lebih tegas nih bayangannya. Kalau saya bakal pakai angkanya 2 atau 3. Terus ini shadownya kita atur ya. Terus ini shadownya kita atur ya. Kalau udah kita lanjut. Kalau udah size multiplier ke turbidity nih. Jadi turbidity ini bisa dibilang mengatur tingkat kekeruhan dari mataharinya. Jadi kayak kalau kita lihat di dunia nyata kan ada polusi di udara nih. Polusi ini tuh bisa dibilang tingkat turbidity-nya tinggi. Kalau misalkan langitnya itu clear maka tingkat turbidity-nya itu rendah. Kita coba kasih perbandingan ya. Kalau yang clear ini biasanya lebih ke biru. Kalau yang tinggi ini biasanya lebih ke orange atau merah. Kita coba dulu render yang turbidity-nya 2. Kita lihat dia lebih biru ya. Kalau tadi kan lebih ke putih. Ini kita bisa coba render region. Coba kita ganti jadi 10. Nah ini lebih merah ya. Lebih ke orange lah warnanya. Jadi kita juga bisa ngatur suasananya mau pagi, siang, sore itu di turbidity ya. Itu bisa kita atur. Jadi kalau mau lebih ke siang atau lebih ke sore yang agak panas turbidity-nya bisa dinaikin. Coba mungkin kalau ke view yang pagi, agak siang bisa diturunin turbidity-nya. Kalau saya pakai yang default-nya aja. 2,5. Kalau kita lihat masih terlalu gelap ya. Kita coba naikin di sini ya nih. Pakai correction control. Ini yang kiri bawah nih. Kita coba exposure-nya kita naikin. Terus highlight burn-nya kita turunkan ya. Supaya nggak terlalu panas nih. Jadi highlight burn ini untuk atur burning-nya dari cahaya nih. Kita lihat kan ini burning banget nih di cahaya luarnya nih. Biar nggak terlalu panas seperti ini, bisa kita kecilin nih. Terlalu white balance-nya. Makin ke kanan dia makin orange, makin ke kiri dia makin biru. Kita coba kalau di 7.000. Lebih netral ya. Kalau dimatikan lebih ke biru kan. Kalau dinyalain agak lebih putih. Jadi lebih balance temperatur-nya. Sekarang kita tinggal tungguin aja nih. Supaya kita bisa tahu hasil akhirnya seperti apa. Selamat menikmati. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kalau kita bandingkan sama awal. Rasanya bedanya ya. Kalau kita lihat lebih balance ya. Jadi warnanya tidak ke biru banget dan juga tidak terlalu ke orange. Ini pas lah mood-nya. Suasana siangnya saya mau yang seperti ini. Saya review dulu ya. Jadi ini yang merupakan correction control untuk mengatur exposure, white balance, dan lain-lain. Untuk settingan awal, saya cuma atur exposure. Untuk tingkat keterangannya. Lalu highlight burn. Supaya tidak terlalu panas nih, burning dari cahayanya. Kemudian white balance-nya. Supaya mood tone-nya ini bisa putih. Tidak terlalu biru. Tidak terlalu orange. Lalu sun. Size multiplier untuk mengatur kehalusan atau ketajaman dari bayangan. Kemudian turbidity untuk mengatur tingkat kekeruhan dari langit. Atau mengatur tone warna dari langit. Oke. Seperti di sini dulu video saya kali ini. Selanjutnya kita akan bahas pencahayaan buatannya. Selanjutnya kita akan bahas pencahayaan buatannya.